Intro Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia, saya Geri Pura Atmaja Kita ketemu lagi kali ini untuk ngobrol bersama salah seorang caregiver yang juga sahabat saya Ada Liana di kota Jakarta Tentang apa? Kita coba tanyakan langsung ya Halo Liana Halo Kak Geri Liana, ini aku dengar kan Liana sekarang juga menjadi caregiver untuk KODD, Mama Di rumah, aku sepertinya katanya kena dekubitus Iya Kak, jadi itu sebenarnya yang paling ditakutin ya Maksudnya kan sebenarnya waktu dari awal Mama udah didiagnosa dimensia tuh Udah membaca betul sebenarnya ya literatur bahwa apa aja sih tahapannya Tentang luka dekubitus ini pun juga sebenarnya udah tahu Tapi mungkin ya memang tetap aja masih ada missnya gitu Jadi Mama kan karena posisinya sekarang tirah baring ya lebih banyak Kalau nggak duduk di kursi roda, kalau nggak tidur gitu Jadi mungkin karena kelamaan duduk gitu di kursi roda gitu Dan tidak ada dikasih bantal angin gitu kayak bantal angin buat di bawah pantatnya Akhirnya memang di bagian bokong dan paha bawahnya terdapat luka di kubitus gitu Sampai kalau yang di bokongnya sampai bolong malah Tapi memang itu karena adanya posisi yang terus menerus ya mungkin ya Liana ya Iya betul karena mungkin kan nama kita duduk kan tumpuannya berarti kan di pantat di bokong lah ya Duduk kelamaan atau tidur tidak di miring kanan miring kiri gitu Jadi ya memang mau segimana mengantisipasinya akhirnya ada missnya juga sih Tapi secara medis Liana sempat konsultasikan dengan dokter gitu khusus tentang dekubitus ini karena tirah baringnya Awalnya kan memang seperti biasa nih ya cari-carinya di google abis itu nge youtube Abis itu akhirnya nyerah juga karena udah posisinya bolong gitu kan takut gitu Apalagi Mama kan ada riwayat diabetes jadi nggak berani tindakan sendiri Jadi karena itu kita panggil perawat home care memang Jadi perawat home care datang sambil memang sayanya liatin Karena kan nggak mungkin terus-terusan panggil perawat home care kan Jadi kita lihat gitu saya lihat gimana caranya mereka menangani Habis itu dilakukan sendiri gitu Jadi nggak terus-terusan perawat home care datang Nah setelah memang terkena dekubitus kemudian juga Liana lihat bagaimana caranya untuk bisa merawatnya Apa sih yang dilakukan Liana untuk bisa bantu Mama nih karena luka-luka dekubitusnya itu? Yang pasti asupan nutrisinya itu harus terjaga ya Jadi maksudnya jadi lebih engah lagi untuk kasih asupan nutrisi ke Mama gitu Jadi karena kan pembentukan sel itu kan di jaringan kulit itu kan nggak cuma dari ini Harus dari dalam intakenya ya itu juga salah satu tips yang juga dikasih tahu oleh perawat home care sih Jadi cairan yang diminum banyak gitu maksudnya varian makanannya gitu Jadi ya memang jadinya ekstra tapi mau bagaimana karena kan apa ya Kalau ngobatinya sih saya setanakan dibersihin pakai cairan NACL Habis itu ada obat yang dimasukin gitu ya Jadi ditutup perban segala macem dan dikasih plaster anti air kayak gitu Jadi tahapannya sih sebenarnya sih mungkin hampir sama kali ya Walaupun kan tingkat derajatnya luka itu beda-beda ya Kalau untuk posisi gimana Liana? Posisi misalnya duduk, baringnya? Akhirnya jadinya sekarang ini beli itu bantal angin buat di kursi roda Jadi kalau pas duduk di kursi roda dikasih bantal angin Kemudian menyediakan kasur dekubitus akhirnya Dialasin tuh liat di belakang ya bednya mama kita alasin kasur dekubitus Jadi ya per 2 jam sekali harus miring kanan miring kiri gitu Jadi ya ingetin aja oh tadi tidur jam 2 siang miringnya ke kanan Antara jam 4 pasang alarm miringnya ke kiri gitu Jadi kayak gitu aja sih Mau bagaimana ya karena emang itu caranya yang bisa dilakukan ya Iya tapi obat-obatan juga memang dijalankan terus ya Liana ya Termasuk misalnya salep atau juga untuk penutup lukanya gitu Habis mandi itu kalau mama sih kita balurin minyak ya Kita pakai minyak zaitun sih Kalau minyak kelapa saya agak kurang suka baunya preferensi Jadi saya kasihnya minyak zaitun gitu untuk mencegah ya Jadi supaya gak menyebar lagi gak nambah lagi gitu Oke terima kasih Liana Nah sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia Kondisi kesehatan ODD atau orang dengan demensia Adalah juga menjadi tanggung jawab penuh dari caregiver yang ada di sekitarnya Mudah-mudahan ODD ini pun bisa tersembuhkan dari penyakit dekubitusnya Atau terkena dekubitus atau luka yang ada di beberapa bagian tubuh Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!